Wah bagaimana ya rasanya memasak dan juga makan di tempat yang tidak memiliki gravitasi? Tara Arianti ialah model cantik yang juga diusahin karena lupawan. Ini sangat menemani pizza yang dihidangkan. Wah bagaimana ya rasanya memasak dan juga makan di tempat yang tidak memiliki gravitasi? Tapi tampaknya para astronot tersebut sangat menikmati pizza yang dihidangkan. Halo semuanya, apa kabar? Saya Sarah Arianti. Selamat datang di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, hobi, dan tentunya teknologi. Selain informasi tadi, Tech News juga punya beberapa informasi menarik di antaranya. Selalu netizen Indonesia ramai membicarakan mengenai pengadaan laptop perah putih yang disebut memiliki harga 10 juta namun spesifikasinya rendah. Faktanya, proyek pengadaan laptop dan proyek laptop merah putih adalah dua program yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, simak liputan berikut ini. ... mendorong laju transformasi digital, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Saat ini Indonesia tengah mempersiapkan satelit Satria 1 yang akan meluncur pada tahun 2023. Rencananya, satelit Satria 1 akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan internet di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Berikut laporannya. ... menyampaikan bahwa dalam 10 tahun ke depan Indonesia harus memindahkan ibu kotanya karena akan terendam air. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menanggapi sejumlah ilmuwan telah menyusun strategi agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Lalu bagaimanakah roadmap atau skenario agar tak terjebak pandemi dalam rentang waktu lama? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. ... dan intelijen nasional Amerika Serikat Presiden Joe Biden menyebut ibu kota Indonesia sebagai contoh dampak pemanasan global. Biden menyampaikan bahwa dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan memindahkan ibu kotanya karena Jakarta telah berada di bawah air. Di Tech News, seorang pilot Italia menerbangkan pesawat yang melintasi terlungan di Turki dalam hitungan detik. Aksinya ini membuatnya memecahkan rekor dunia. Selanjutnya di Jepang, seorang seniman asal Jepang mengkreasikan berbagai jenis tatung unik yang dibuat dari limbah gadus. Karyanya pun telah dipamerkan di berbagai galeri lokal dan dunia. Selekatnya dalam Tech Flash berikut. ...